Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali bersama matikomegas ya oke di kesempatan kali ini kita akan oprek sebuah ponsel ya saya untuk mempercepat kinerja dari ponsel ini guys ya kayak di tangan saya sudah ada satu buah ponsel dengan model Redmi A2 disempatan kali ini kita akan oprek kecepatan untuk gaming aja dengan cara kita akan aktifkan opsi pengembangnya dan kita akan setting didalamnya Oke seperti biasa untuk yang baru bergabung jangan lupa like comment dan subscribe tentunya terus mendukung channel ini agar semakin berkembang dengan tutorial tutorial yang bermanfaat untuk kalian semua Oke di sini kalian bisa lihat ini adalah Redmi A2 ya yang yang pertama kali yang harus disetting adalah yang sel paling saya suka dari ponsel ini adalah ada penambahan RAM nya jadi untuk menambah kinerja kecepatan dari ponsel ini kita akan masuk ke dalam pengaturan lalu sistem disini ada penambahan memori kalian bisa lihat di sini kita akan klik satu kali di sini kalian bisa menambahkannya memori nya guys ya dari setengah giga satu giga sampai dua giga ya guys ya kalian tinggal pindahkan dan mulai ulang biasanya seperti itu ya Oke jadi seperti itu mau tambah satu giga ataupun dua giga Oke memori internal ini diambil dari penyimpanan internal di ponsel ini guys ya jadi seperti itu intinya ya kalian bisa lihat polanya seperti ini ya tinggal dipindahkan saja Oke selanjutnya di sini kita akan setting daripada opsi pengembang di Redmi A2 ini kalian bisa lihat caranya seperti ini ya mahal kalian masuk ke dalam pengaturan seperti ini ya lalu di sini ada tentang ponsel guys ya di sini ada nama ponsel dan sim ya kalian geser ke atas dan sini kalian cari ataupun ketuk beberapa kali tanpa jeda pada nomor build ini ya nomor 2 dari bawah seperti ini ya kalian bisa klik tap-tap beberapa kali sampai ada tulisan Anda di dalam mode kembang sekarang Anda telah ada seorang developer ya ya seperti itu ya sampai detik ini ataupun sampai disini opsi pengembangnya sudah aktif dan dari mana kita akan mengakses ya silahkan kalian kembali kepada pengaturan dan disini kalian klik pada bagian sistem ya dan opsi developer sudah aktif di atas opsi reset seperti ini ya jika sudah kalian tap saja satu kali dan ditandai dengan button berwarna kita lain seperti ini ke sebelah kanan itu tandanya opsi developer nya sudah aktif ya apa saja yang harus kita setting disini kalian ikuti terus videonya jangan di skip-skip ya guys ya agar mudah dipahami untuk kalian semua Oke di sini untuk yang pertama kita akan cari fitur animasi guys ya yang mana fitur animasi ini sangat memberatkan handphone kalian pada saat kalian bermain game ya Oke baik kalian menggunakan untuk multimedia streaming video ya jadi akan lebih ringan ya guys ya Oke kalian bisa lihat disini kalian bisa cari ya yang namanya efek animasi biasanya ada tiga fitur disini tunggu sebentar saya akan cari terlebih dahulu nah ada di bagian bawah ya biasanya ya di sini ada bagian bawah nah ini adalah fitur animasi dan ada tiga fitur animasi ya animasi jendela animasi transisi serta skala durasi animator semuanya ini kita non aktifkan ya untuk mempercepat kinerja dari ponsel ini ya kalian bisa rasakan sendiri perbedaannya setelah kalian setting seperti ini guys ya Oke ketiganya kita matikan lalu di sini ada DVI guys lebar terkecil ini sangat penting untuk kalian yang suka bermain game ataupun yang suka menonton video ya membuka multimedia lainnya agar semakin cepat ya guys ya di sini kita naikkan angkanya sedikit 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 ya ini sangat penting semakin tinggi angka DVI nya ini otomatis tampilan fitur-fitur ini akan semakin kecil ya kalian bisa lihat tulisannya berubah semakin kecil namun pada eh untuk kalian bermain game akan lebih cepat ya jadi seperti itu lalu selanjutnya di sini ada paksa 4x msa ini gunanya untuk mempercantik tampilan game ataupun multimedia yang kalian buka ya guys ya seperti streaming video ya dan yang lain-lain Oke mungkin seperti itu saja settingannya tidak terlalu banyak tapi kalian bisa rasakan sendiri perbedaannya ketika ponsel kalian tidak disetting seperti ini ya untuk settingan-settingan berbagai ponsel untuk kompsi pengembangnya kalian bisa tonton videonya satu persatu di channel ini guys ya Oke mudah kalian bisa lihat di sini saya akan mencoba untuk buka aplikasi dan saya akan mencoba untuk multitasking ya dan kita akan mencoba untuk menutupnya dia akan bergerak lebih cepat seperti ini ya kalian bisa lihat kita akan tumpuk beberapa aplikasi dan kita jalankan secara bersamaan ya ini adalah ponsel Redmi A2 ya handphone satu jutaan yang perlu kalian setting seperti ini ya menurut untuk saya seperti itu ya oke seperti biasa untuk kebar burga pun jangan lupa like comment dan subscribe untuk terus mendukung channel ini dan jangan lupa Nyalakan notifikasi loncengnya agar kalian tetap update video-video terbaru dari channel ini ya oke kalian bisa lihat di sini saya akan mencoba untuk streaming YouTube kita akan tutup kita akan bergerak lebih cepat ya oke jadi seperti itu lalu di sini kalian bisa perhatikan ya sekali lagi saya akan contohkan untuk cara mengaktifkan opsi developer nya bagaimana caranya kalian simak baik-baik ya guys ya di sini saya akan coba untuk multitasking terlebih dahulu menumpuk beberapa aplikasi ya lalu saya akan tutup dan kalian bisa lihat dia akan tertutup dengan cepat sekali sangat cepat ya jadi seperti itu ya mudah saja untuk mengaktifkan ya dan jika kalian ingin menonaktifkannya tinggal kalian geser saja opsi pengembang ataupun developer nya ke sebelah kiri untuk menonaktifkan settingan ini ya gunakan saja dengan bijak ya kapan kalian akan menggunakannya oke yang pertama kali di sini ini ingat bahwa penambahan memori bisa kalian tambah ya untuk fairforma lebih mantap dan lebih cepat ya lalu selanjutnya di sini setting pada bagian tentang ponsel kalian masuk ke bagian nomor build ya tap-tap beberapa kali sampai 7 kali biasanya sampai Anda sekarang setelah menjadi seorang developer ya lalu kalian bisa kembali ke settingan ya lalu setelah itu kalian akses menu developer ini pada bagian sistem seperti ini ya lalu kalian bisa masuk ke pada settingan opsi developer seperti ini pastikan button line nya ini sudah hidup ke sebelah kanan ya dan setting pada bagian yang tadi pertama sudah dijelaskan jadi seperti itu ya yang pertama adalah ketiga fitur animasi tolong dimatikan ataupun harus dimatikan yang kedua untuk DVI nya bisa kalian naikkan angkanya ke angka yang lebih tinggi lalu yang ketiga opsi paksa 4x msa ini silakan kalian hidupkan ketika bermain game namun kekurangan ini paksa 4x msa ini memang jika terus menerus diaktifkan agar lebih baik penampilan dari game multimedia yang kalian mainkan namun kekurangannya ya agak sedikit boros baterai guys ya jadi seperti itu oke nampaknya seperti itu saja guys ya settingan dari Redmi A2 untuk mempercepat kinerjanya ya dengan cara untuk setting opsi pengembang dan penambahan RAM nya ya oke nampaknya juga sampai disini dulu video kali ini guys ya dan nantikan video-video matecom yang lainnya semoga bermanfaat untuk kalian semua see you next time video salam luar biasa akhir kata saya matecom salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye selamat menikmati selamat menikmati